Hai kerekan-kerekan semuanya kembali lagi dengan saya Dibuasa Rekor Oke pada video kali ini saya akan melanjutkan ya yang part 2 karena terlalu panjang jadi saya bagi-bagi agar rekan-rekan semuanya mudah mengetahuinya jadi disini sebenarnya saya hanya ingin berbagi semoga jika rekan-rekan yang ingin atau memang yang udah bergabung ya sekedar seri jemun jika ada kalau kalian yang mau memulai atau bergimut nih dunia ekspor sama-sama gitu ini padanya ya Nah kemarin video persatu sudah sampai di balai penguji sertifikat mutubara saya sekarang untuk indeksnya yaitu jasa transportasi jasa transportasi ini apa aja nih yang dikeluarin kita pasti rekan-rekan semuanya udah paham gitu yang pertama dari jasa transportasi kita atau mereka terbitkan Peking list ini berupa surat jalan juga berisi dengan barang barang yang akan di barang yang akan di eksplor kita lalu measurement list kita berseru menulis ini sama nomor dua lalu wait note artinya muslimnya situ adalah keterangan-keterangan barang yang akan di informasikan daripada jasa transportasi jadi tiga ya rekan-rekan semua dokumen yang diterbitkan oleh pihak jasa transportasi apa saja itu yang pertama Peking list yang kedua measurement list dan ada week note dokumen ini kita terima dari jasa transportasi ini jasa transportasi yang kita gunakan ya rekan-rekan semuanya lalu dari pihak biaya dan cukai nih dari pihak biaya dan cukai kita akan terima jasa izin membuat barang itu namanya kelar atau izin membuat barang dengan kartu dokumen dikeluarkan oleh pihak biaya dan cukai yaitu izin membuat barang lalu dari dinas karantina makanan ayo untuk rekan-rekan yang ingin di awal-awal di bawah video saya sudah informasikan jika kita ingin ekspor beberapa bahan pertanian maka kita harus membuat namanya itu seni peri sertifikat ini dikeluarkan dinas karantina makanan lalu jika vegetarian ada nanti dikeluarkan lagi dikeluarkan lagi ini untuk dinas karantina makanan ya ini biasanya dikeluarkan oleh kementerian pertanyaan lalu independent surveyor surveyor ya surveyor ini berupakan inspeksi gitu kan inspeksi dulu nih mereka akan survei dulu sebelum kita ekspor yang pertama dari independent surveyor ini apa yang ada lima dokumen yang dikeluarkan oleh kelima yaitu pertama Certificate of Quality CEO juga Certificate of Quality lalu Certificate of Weight mereka akan mengeluarkan Certificate of Weight ini berapa berat-berat barang lalu chemical analis lalu surveyor report apunya report dari mereka survei akan mereka keluarkan lalu inspeksi Certificate inspection ini biasanya kalau kita ya pesan saya menggunakan suku Pindo ini namanya inspeksi biasanya yang rakan-rakan saya juga yang besar perusahaan-perusahaan besar menggunakan suku Pindo untuk inspeksi karena ketika kita kita ekspor harus ada juga sertifikat atau inspeksi sertifikat gitu bebas atau segala macamnya gitu lalu itu dari independent surveyor tadi ada lima ya rekan-rekan saya ulang lagi Certificate of Quality Certificate of Weight ini kualitas kualitas ya Certificate of Weight ini berupa sertifikat dari berat-barang lalu chemical analisis semika lalu surveyor report lalu inspection Certificate inspection kalau kita menggunakan suku Pindo yang inspeksinya lalu dari dinas peternakan nah ketika rakan-rakan ini ekspor dari hasil ternak itu ada dari dinas peternakan yang akan mengeluarkan dokumen yaitu v v v veterinary isterik akan mengeluarkan ketenere certificate lalu dan pihak asuransi ya sorry apa saja yang dikeluarkan ada covernya lalu insuren polis jadi saya pulangin lagi rekan-rekan semua untuk perusahaan asuransi ada dua dokumen yang diterbitkan yang pertama cover note dan insurance police atau police asuransi lalu saya akan informasikan lagi untuk di patwa ini di perusahaan pelayaran perusahaan pelayaran ada empat dokumen empat dokumen yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran yang pertama material receipt material receipt atau MR jadi yang pertama material receipt artinya mereka sudah menerima barang kita lalu bill of lading bill of lading ini kita terima dari perusahaan pelayaran pelayaran ini tergantung pelayaran kita itu apa yang di rekan-rekan semuanya lalu expect be which lalu claim considering be which kemudian empat tadi material receipt lalu bill of lading to be out accept be which lalu claim considering be which kemudian empat tadi ya itu untuk perusahaan pelayaran itu untuk perusahaan pelayaran L bill of lading lalu kalau untuk kalau kalau kita angkatan udara ini airy bill awb ya jadi untuk saya informasikan untuk pelayaran perusahaan pelayaran tadi material receipt bill of lading atau BL accept be which lalu yang terakhir claim constraint be which lalu untuk angkatan udara itu airy bill airy bill ini kalau kita menggunakan atau mengirim ekspor barang tersebut menggunakan angkutan udara atau pesawat tapi tergantung pesawat yang kita gunakan juga ya jadi diterbitkan awb airy bill gitu rekan-rekan semuanya oke lalu misalnya sudah informasikan untuk dirjen ini ada lagi untuk dirjen PN IPPC atau IPEI dan Inam atau dan lain dia mengeluarkan ada lima dokumen apa saja itu yang pertama ada namanya general information lalu yang kedua trade promotion lalu yang ketiga trade fair trade promotion dan trade consultation jadi ada lima tadi yang dikeluarkan oleh derjen PEN atau PN IP atau IPPC lalu IPEI lalu Inam dan lainnya yang pertama general information lalu yang kedua trade promotion lalu yang ketiga trade fair lalu yang keempat trade mission yang kelima namanya trade consultancy jadi dari dari pihak dirjen PEN atau IPPC ini kita lima dokumen diterbitkan lalu kita yang terakhir ada dinas perindra DINAS PERINDRAG ini atau perindustrian dan dagang gitu ya rekan-rekan semuanya yang pertama ada foto tekstil ini tergantung juga kita ekspor tekstil lalu surat keterangan asal ini dari DINAS PERINDRAG perindusan gedangan surat keterangan asal ekspor itu namanya surat keterangan asal atau SK pengenal ekspor atau APN lalu mereka juga mengeluarkan angka pengenal impor umum atau APN ada angka pengenal terdaftar impor terdaftar jadi impor ini juga ada dua impor umum atau impor terdaftar impor umum ini umum gitu ya rekan-rekan semuanya tapi ada lima dokumen yang dikeluarkan oleh DINAS PERINDRAG atau perindustrian dagang tekstil ataupun kota tekstil dan lain-lainnya lalu surat keterangan asal lalu angka pengenal ekspor atau APA lalu angka pengenal impor umum APU lalu angka pengenal api tadi sorry angka pengenal impor umum API dan angka pengenal impor terdaftar gitu jadi DINAS PERINDRAG mengeluarkan dokumen tersebut lalu haram teruk pelayanan pajak yang pertama dikeluarkan adalah NPWP pastinya rekan-rekan semuanya lalu kedutaan negara asing kedutaan negara asing ini dikeluarkannya hanya dua yaitu consular invoice dan costume invoice oke oke rekan-rekan semuanya untuk dokumen-dokumen yang ditradikan sudah saya bahas seluruhnya di pagu ini semoga pagu ini terima kasih dan menambah pengetahuan buat rekan-rekan semuanya jangan lupa di subscribe dan like thank you thanks for watching sehat selalu see you see you di next video terima kasih Terima kasih.